Jadi guys, suatu malam di toko mainan, ada sebuah boneka Berby yang hidup guys Si Berby ini tidak suka dengan keretanya dan memilih untuk menggunakan mobil keren kayak gini Dan ternyata semua mainan di toko itu bisa hidup semua guys Pas si Berby lagi menunggu, eh tiba-tiba muncul mobil kecil yang nantang Berby untuk balapan Tapi ternyata saat itu, hari sudah mulai pagi guys Dan toko pun mau segera dibuka tuh Dan lampu di toko itu satu persatu pada nyala semua guys Si Berby pun panik banget dan ngebut gitu Semua mainan sudah kembali ke tempatnya Tapi cuma Berby aja tuh yang belum juga sampai Dan semuanya sudah terlambat guys Si Berby pun akhirnya terjebak di dalam mobil Terus ada bocil cowok yang ngambil mobil itu dan mau membelinya Pas si Berby mau ditaruh kembali, eh ternyata si bocil cowok ini suka Berby dan mau membelinya tuh Jadi guys, ada seorang kakek yang ketakutan karena ada tikus di dalam rumahnya Tikus itu selalu pergi ke dapur dan si kakek pun sudah memasang perangkap guys Dan akhirnya si tikus berhasil masuk ke perangkapnya tuh Si kakek pun lompat-lompat kesenangan Karena perangkapnya itu berhasil Tapi dia bingung banget nih tikus itu mau dia apain Si kakek pun juga kasih lubang udara untuk si tikus biar bisa tetap hidup Saking bingungnya si kakek jadi kasih minum dan sedikit roti untuk tikus itu Eh tapi malah dilempar tuh sama si tikus Pas dibuka ternyata si tikus lagi ngambek dong Si kakek pun pura-pura ngambil rotinya dan ternyata bener dong si tikus ini sebenernya mau tuh Jadi diambil lagi deh Si kakek pun mencoba ngelus tikus itu eh tapi tikusnya malah kabur Kakek ini jadi sedih guys Dan ketika malam hari si tikus pun menaiki bahu sang kakek untuk mengambil sisaan roti kayak gitu Dan ternyata si kakek sengaja taruh disitu biar si tikus bisa mendekatinya guys Cewek ini jatuh cita sama cowok cool yang tidak peka Dia pun kasih kue berbentuk lock ke cowok itu Eh tapi malah dipatahin dong Si cewek pun belum menyerah nih Dia bikin surat cinta dan dipentuk kapal untuk dilempar ke cowok itu Tapi pas nyampe mejanya Eh dia malah terbangin lagi sampai mengenai buka cewek ini dong Cewek ini masih belum menyerah Dia pun mau coba ngomong langsung ke cowok itu Tapi si cowok malah mengira dia itu dipalak guys Sudah banyak kode cinta yang dilakuin si cewek Tapi si cowok ini bener-bener gak peka banget Beribu cara telah dia coba Sampai akhirnya dia tidak sengaja teriak I love you di depan muka sang cowok Dia juga kasih tau semuanya Dan si cowok itu ternyata memang tidak peka Kalau pake kode-kodean kayak gitu Cowok ini kaget tuh Dia juga senang dan akhirnya dia pun menerima cinta sang cewek Di sore hari ada seorang pria yang lagi nyantai dan pengen ngerokok tuh Pas dia nyalain koreknya eh malah mati terus karena anginnya sepoi-sepoi Kemudian tidak lama turun hujan tuh Dia pun buru-buru masuk eh tapi malah kepleset Korek apinya jadi jatuh tapi si pria ini masih belum menyerah untuk nyalain rokoknya Dia pun nyalain kompor tapi si kompor malah gak nyala-nyala Pria ini kesel banget tuh sampai-sampai dia tendang tabung gas kayak gini Dia pun kesakitan tapi dia masih belum menyerah juga Dari sore sampai malam dia masih terus mencoba untuk nyalain api Dan tiba-tiba dia akhirnya bisa nyalain api tuh Dia juga langsung ngercep isep rokoknya guys Saking nikmatnya eh pria itu malah buang putung rokoknya sembarangan Dan mengenai tabung gas sampai meledak gitu Inilah definisi rokok membunuhmu guys Sampai jumpa di video selanjutnya